selamat pagi siang sore atau malam kawan video kali ini akan mengulas soal baterai handphone khususnya merek Hippo ini HP Mi5 saya yang sudah saya gunakan lebih tiga tahunan baterainya sudah mengalami penurunan dalam performanya sangat wajar sekali nah di tempat saya itu sulit sekali tapi jika ingin mendapatkan baterai orinya maklum bukan di kota besar alternatifnya adalah menggunakan baterai aftermarket namun seperti yang kita ketahui banyak baterai yang beredar itu ngibul soal kapasitasnya ngaku-ngaku original ditambah bumbu kapasitas baterainya double power triple power jelas-jelas itu fake dari harganya juga sangat kelihatan lalu setelah mengubek-ubek ketemulah merek Hippo ini kalau dilihat dari segi harga dan ulasan pembeli kualitasnya jauh lebih bagus daripada baterai yang fake kapasitinya yang beredar luas lebih masuk akal disini ada poin bagus yang saya rasa perlu diingatkan lagi agar baterai bisa awet lama poin satu hingga ketiga khususnya mencarging baterai HP itu jangan dalam keadaan sangat kosong karena kerja baterai dan charger juga akan lebih berat namun juga jangan ditinggal di charge hingga terisi full selama berjam-jam walaupun baterai atau HP sekarang sudah smart pintar otomatis memutuskan daya jika sudah full kalau yang lainnya ini hanya tips umum garansinya itu enam bulan banyak juga ya sarannya ya tapi intinya seperti garansi produk yang lain lah kalau cacat produknya itu bukan dari kesalahan pengguna itu bisa diklaim oke cukup fokus ke unit baterainya sendiri baterainya cuma dibungkus plastik tipis seperti plastik rokok tapi karena desain plastik covernya itu dibuat melindungi fleksibel dari konektor baterai berkurang sedikit kekhawatiran kita semoga saja nanti ketika dipasang itu pas tidak terlalu pendek atau panjang oh iya ini satu alasan kenapa saya milih baterai Hippo ini mereka mencantumkan real capacity 3000 mAh sesuai dengan sesuai seperti kapasitas originalnya dipegang terasa berbobot juga tidak terlalu ringan tinggal dipasang nah casing belakang dan konektor sudah saya lepas semua nggak saya videokan lagi karena sudah pernah saya post di video yang lain di bagian belakang baterai originalnya diberi lem jadi harus dicungkil sedikit demi sedikit jangan di apa dicolok nanti meletus kalau punya picker lebih mudah dan cepat sudah terasa keras lemnya cantiknya ya di sisi kanan dan kiri diberi lem fisik baterai lama masih kelihatan bagus belum hamil kalau disandingin dengan baterai Hippo serupa dimensi dan beratnya fleksibelnya juga sama panjang waduh lupa saya nggak punya double tip pakai yang lama mungkin nggak ya nah sudah lah sambungin fleksibelnya wah masalah mungkin agak panjang sedikit garis 2 nya sama kan oke rupanya memang agak keluar tadi dan bisa ditolak ke dalam tes on kan nyala kita tunggu booting oh ya selagi nunggu hati-hati jangan tertipu baterai ini banyak kawinnya saya melihat ada seller yang yang kemungkinan nakal baterai 50 ribuan bilangnya original dengan embel-embel garansi baterai bisa ditukar 2 kali kalau rusak dan tentu saja harganya sudah di map up hampir 3 kali lipat menang banyak dia baterai 50 dijual 150 kemudian bisa diklaim garansi sama saja orang yang mau ngasih bintang jelek lalu di ancam blokir tidak bisa ngeklaim minus lain dari baterai kawin selain kapasitas yang jauh sekali sesuai iklan kadang temperatur suhu juga nggak bekerja karena chipnya nggak dikenal keputusan akhir tetap di tangan kamu oke aman info lebih lanjut soal baterai hipo ini akan saya tulis di kolom deskripsi nanti terima kasih sudah menonton maaf jika ada yang kurang berkenan ini semua hanya sharing pengalaman opini pribadi dari saya kalau membantu mohon subscribe dan klik loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati